Ya, semua buku biografi tokoh pengusaha muda nasional Hairul Tanjung Sianak Singkong mendapat perhatian luas dari masyarakat di Bandung dan Jakarta. Penanda tanganan buku hari ini pun ramai di serbu pengunjung. Peluncuran buku Hairul Tanjung Sianak Singkong yang dilakukan bersamaan dengan peresmian kawasan terpadu Trans Studio Bandung membuat Hairul Tanjung, Chairman CT Corporation, banyak dikejar para pecinta buku di event sharing and book signing di Gramedia Trans Studio Mall Bandung. Pengusaha muda yang sukses membesarkan bisnis media, perbankan, hingga perniagaan ini akan berbagi kisah suksesnya yang penuh liku, terutama bagi generasi muda Indonesia. Prinsipnya saya ingin sharing pengalaman hidup saya kepada sebanyak-banyaknya orang agar apa yang pernah terjadi dalam perjalanan hidup saya bisa ditarik manfaat oleh orang lain agar semakin banyak orang yang bisa menjadi pengusaha yang baik, pengusaha yang sukses di Indonesia karena saya percaya makin banyak pengusaha di Indonesia maka makin bisa sejahtera bangsa dan negara kita. Ya sebenarnya dulu pernah juga direncanakan pada usia 40 untuk menerbitkan buku tapi karena kesibukan dan lain sebagainya akhirnya terlewat jadi sekarang baru kesempatan di usia 50 lah. Saya tentu mensyukuri semua rahmat Tuhan yang diberikan kepada saya dan saya akan selalu berupaya untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih baik dari hari ke hari. Buku yang syarat dengan pesan motivasi setebal 400 halaman ini sukses menginspirasi banyak pembacanya. Berkisah tentang perjuangan hidup seorang Khairul Tanjung mulai dari masa sekolah, saat-saat berat mengembangkan bisnisnya hingga akhirnya menjadi salah satu kampiun bisnis Indonesia berusia muda. Semangat untuk menjadi seorang pekerja keras yang tak mudah berputus asa ditularkannya melalui buku ini. Dan saya ucapkan mudah-mudahan beliau, orang-orang seperti beliau ini akan muncul kembali di kemudian hari ini. Saya merasa bersyukur ya, ada diberi kepercayaan dan kesempatan untuk menulis kisah perjalanan bahaya beliau ya, dari masa kecil sampai sekarang. Rangkaian diskusi dan penandatanganan buku Khairul Tanjung Si Anak Singkong ini juga diadakan di toko buku Gramedia Matraman, Pondok Indah Mall, dan Keren Indonesia. Tim Liputan, Trans7.